Di masyarakat kita, terbentuk opini kalau orang hidupnya senang di dunia, kaya, nikmat, berarti ini orang Allah cinta sama dia. Siapa yang bilang? Kalau orang kaya itu Allah cinta sama dia. Allah ingin kebaikan buat dia. Walau banyak orang-orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Sujud kepada Allah, dia kaya dan sehat hidupnya. Tidak, syamaah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW dalam hadith Abu Hurairah, beliau keluar. Ketika beliau keluar dari rumahnya, di waktu yang biasanya orang tak keluar. Di situ beliau menjumpai Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW, Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian di waktu kaya gini ini apa? Subhanallah. Jadi ada orang yang biasanya di rumah, lalu keluar tidak pada waktunya. Berarti ada sesuatu. Qala alju' ya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, Kata Nabi SAW, Aku ini keluar dari rumah karena kelaparan. Berarti di rumah tidak ada makanan. Di rumahnya Nabi SAW, Di rumahnya Nabi SAW, Antum bisa bayangin, Rumah manusia yang dengannya pintu surga akan dibuka. Milyaran umat manusia menanti kedatangan Nabi SAW. Itu Nabi yang mengetuk pintu surga. Diketuk pintu surga. Khazinul Jannah Ridwan mengatakan man. Siapa? Muhammad. Apa kata penjaga pintu surga? Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali untukmu. Ternyata beliau kelaparan di rumahnya. Tidak ada makanan di rumah. Allah mengatakan Ini manusia. Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang salah memandang kehidupan ini. Kalau Allah kasih ujian. Allah katakan ujian buat dia. Allah luaskan rizkinya. Allah beri jabatan dia. Allah beri kedudukan kepada dia. Lalu dia mengatakan Rabbi. Rabbi akraman. Rabku memuliakan aku. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَا عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَحَانًا Ada pun kalau Allah uji dia dengan disempitkan rizkinya. Dia tidak dimuliakan. Tidak memiliki jabatan. Dia mengatakan Rabku. Tuhanku. Menghilangkan aku. Kala. Enggak-enggak kait gitu ukurannya. Bila tukrimun al-yatim.